Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana membongkar lokalisasi prostitusi di Kalijodo, Jakarta Barat. Ahok mengaku bersedia mendanai pemulangan para PSK yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta ke kampung halamannya. Lokasi prostitusi Kalijodo ke depannya akan menjadi taman karena area tersebut merupakan jalur hijau. Itu kan rata-rata KTP bukan DKI. Yang punya situ rata-rata itu tidak tinggal di situ. Bos-bosnya mana mungkin tinggal di situ. Cewek-ceweknya masih bukan KTP DKI. Jadi dipulangkan gitu Pak? Ya saya sih nggak masalah. Kan saya katakan soal prostitusi. Jangan liar lah. Kalau dia liar nggak benar gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh izinin. Ya kan? Yaudah kita bongkar aja lah buat hijau. Penuntukan. Tanya sama wali kota kapan? Kalau dipulangkan nanti mereka nggak ada uang gimana Pak? Oh gampang. Kita ada dananya. Oh berarti pengprosesnya? Oh gampang. Kita pulang kampung mah. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Andi Rahmi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan dalam menghadapi pilkada DKI 2017 yang mengakui adanya kemungkinan dirinya bergabung dengan partai politik. Ahok mengakui kemungkinan dirinya bergabung dengan PDIP dalam Pilgub DKI 2017. Saat ini Ahok telah berkomunikasi dengan para petinggi PDIP serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat terkait kemungkinan tersebut. Kan nunggu sejuta KTP. Saya sama Pak Wiranto baik, Kak Surya Palu ya baik. Baik semua sih. Aku orang baik-baik aja kok. Tapi kan PDIP deklarasinya apel Pak. Iya, nah. Independent baru Mei. Lagi kita nggak tahu. Kalau... Mungkin saya masih ngomong. Kedamu teman Ahok. Yang pasti kan kita nggak mau membuat teman-teman Ahok kecewa. Nggak gampang ngumpulin 1 juta KTP itu. Bukan KTP loh. Ngisi form. Ini tuh formulir loh. Bukan 1 juta fotokopi KTP loh. Dulu orang ngumpulin fotokopi ini susah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana membongkar lokalisasi prostitusi di Kalijodo, Jakarta Barat. Ahok mengaku bersedia mendanai pemulangan para PSK yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta ke kampung halamannya. Lokasi prostitusi Kalijodo ke depannya akan menjadi taman karena area tersebut merupakan jalur hijau. Itu kan rata-rata KTP bukan DKI. Yang punya situ rata-rata tuh nggak tinggal di situ. Bos-bosnya mana mungkin tinggal di situ. Cewek-ceweknya masih bukan KTP DKI. Jadi dipulangkan gitu Pak. Ya saya sih nggak masalah. Kan saya katakan kan soal prostitusi. Jangan liar lah. Kalau dia liar nggak bener gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh izinin. Ya kan? Ya udah kita bongkar aja lah. Buat hijau. Penuntukannya. Satu-sat kedua-nya kapan? Tanya sama wali kota kapan? Sampai seperti ini. Kalau dipulangkan nanti mereka ngapung nggak ada uang gimana Pak? Oh gampang. Kita ada dananya. Oh berarti penelitian. Oh gampang. Kalau pulang kampung mah. Tiga wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan bulu tangkis Thailand Master 2016 setelah menundukkan lawan-lawan mereka hari Rabu. Wakil Indonesia yang maju ke babak perempat final antara lain pasangan ganda putra Hendra Setiawan Mohamad Ahsan. Unggulan pertama ini melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Luki Apri Nugroho Pakawat Vilailak 21.14-21.16. Di perempat final Hendra Ahsan akan bertemu dengan pasangan ganda Malaysia Goh Sem Tanwikiong. Sementara pasangan ganda putra Indonesia lainnya Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukomulyo dihentikan wakil Tiongkok Wang Yilyu Sangwen 10-21-17-21. Di tunggal putri Dinardia Ayustin melaju ke perempat final setelah menyisikan wakil Jerman Karins Naseh 21.19, 11.21, dan 21.19. Di perempat final Dinar akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Busanan Ong Bumrung Pan. Sedangkan pasangan ganda campuran Irfan Fadila Weni Anggrayni akan berhadapan dengan pasangan tuan rumah Thailand Bodini Sarah Savitri Amitrapai. Irfan Weni melaju ke perempat final setelah mengalahkan pasangan asal Jerman Michael Fass Birkoit Misels 21.16-21.15. Seorang warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan pesawat Super Tucano yang jatuh di Malang pada hari Rabu kemarin. Ya, Rabu malam, jenazah korban tiba di kampung halamannya. Inilah suasana di saat jenazah Nurkolis, salah seorang korban tewas dalam kecelakaan pesawat Super Tucano di Malang tiba di kampung halamannya. Pihak keluarga tidak pernah menyangka kalau Nurkolis akhirnya pulang hanya nama setelah bekerja di luar kota. Rekan almarhum Nurkolis, Siswanto menyatakan saat kejadian, Nurkolis berada di tempat kos dan sama sekali tidak menduga kalau pesawat latih TNI Angkatan Udara akan jatuh menimpa tempat kos rekan kerjanya ini. Saya pun tahunya juga ada pesawat jatuh, tapi tidak tahu kalau pas kena di kos-kosanya dia itu tahunya kabar-kabar tidak ada itu. Kita cek kok ternyata kok di kosnya dia itu. Kehadiran saya kemari adalah untuk menghantarkan senazah juga turut berbelah Sungkawa sekaligus juga karena kepedulian dan kebersamaan TNI Angkatan. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Agus Suprianto menegaskan pesawat Super Tukano yang jatuh di Malang dalam kondisi prima. Ia juga menegaskan tidak ada onderdeel yang jatuh. Dalam konferensi persnya, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Agus Suprianto juga mengatakan bahwa proses evakuasi cukup berat. Sementara itu ditanya soal kerusakan, Agus memilih untuk menunggu proses penyelidikan. Agus menambahkan, pilot pesawat Super Tukano, mayor penerbang Ivi Savatila ditemukan jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Pilot tersebut juga sempat menggunakan kursi pelontar, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Sementara itu, Saiful, teknisi pesawat Super Tukano yang jatuh hingga saat ini belum ditemukan. Posisinya masih dilacak oleh tim TNUAU, Polisi, dan SAR. Nah, musibah ini mengakibatkan mayor penerbang Ivi meninggal. Sedangkan JEMU, tekniknya itu, sampai saat ini belum ditemukan. Jadi ada dua, kemungkinan keluar dari pesawat loncat pakai payung, tetapi jatuhnya di mana, yang sekarang sedang di cari, disebar semua. Yang kedua, kemungkinan masih di dalam kokpit. Karena kokpitnya ini belum bisa kita... Sulitnya proses evakuasi pesawat Tukano yang jatuh di Malang, Jawa Timur membuat petugas TNI Angkatan Udara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terpaksa menurunkan alat berat. Satu unit alat berat berupa Beko didatangkan petugas untuk membantu memperlancar proses evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat Super Tukano. Dalam proses evakuasi tersebut, petugas juga terpaksa menghancurkan gapura gang dan rumah penduduk yang rusak akibat jatuhnya pesawat tersebut. Selain itu, alat berat juga akan digunakan untuk menghancurkan rumah warga yang menjadi korban jatuhnya pesawat. Kepala staf Angkatan Udara yang mendatangi lokasi kejadian berjanji pihak TNI Angkatan Udara akan mengganti rumah warga sipil yang rusak akibat insiden tersebut. Pemirsa Tim Gabungan Polri dan TNI sedang melakukan proses evakuasi terhadap pesawat Tukano TNI Angkatan Udara yang jatuh pada pagi tadi. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Humas, Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Argo Yuwono. Hingga kini, mereka juga masih belum bisa memastikan mengenai detail insiden yang terjadi tersebut, termasuk detail kondisi pesawat maupun kerusakan dan korban yang ditimbulkan atas insiden ini. Yuwono juga mengatakan pihaknya akan segera melansir informasi mengenai kondisi terkini terkait insiden pesawat jatuh tersebut setelah proses evakuasi selesai dilakukan. Pesawat Tukano TNI Angkatan Udara dari lapangan udara Squadron 21 jatuh di Blimbing, Malang, Jawa Timur. Pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto dan mengenai rumah warga. Jenis pesawat yang jatuh merupakan pesawat latih kecil dan kondisi pesawat saat ini masih berada di atas rumah warga. Pemirsa kami juga mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini polisi mengamankan lokasi pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi kecelakaan berada di tengah pemukiman yang sangat padat penduduk dan dari laporan lokasi bahwa garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian. Polisi juga saat ini menyisiri area untuk memastikan korban jiwa maupun tewas atas peristiwa ini. Dan hingga saat ini warga masih terus memenuhi lokasi dan beberapa warga mengatakan pesawat sempat bermanufar di langit Kota Malang. Pesawat kemudian menukik tajam lalu menghantam rumah warga. Sementara itu beberapa mobil pemadam kebakaran telah mendatangi lokasi. Tampak juga di lokasi menurut informasi kami terima sebuah mobil ambulans datang ke lokasi.